Halo Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi di pojok Cendai Bun hari ini yuk kita bikin resep yang simple Yang cuma diaduk dan dikukus aja Bisa jadi hidangan yang istimewa Buat bunda yang mau tau cara bikinnya Yuk simak video ini sampai selesai Pertama siapkan 10 lembar daun pandan Kemudian kita potong-potong Lalu masukkan ke dalam blender Kemudian tambahkan 50 ml air Lalu blender sampai halus Selanjutnya siapkan 250 gram tepung terigu 140 gram gula pasir Dan 1,4 sendok teh garam Kemudian kita aduk dulu Hingga semua bahannya tercampur rata Setelah itu Masukkan daun pandan yang sudah di blender tadi Ini kita masukkan dengan cara disaring Seperti ini ya bun Selanjutnya Tambahkan 2 butir telur Serta 2 sendok makan mentega cair Kalau udah ini tinggal kita aduk aja Hingga tercampur rata ya bun Setelah itu Masukkan 500 ml santan Masukkan secara bertahap Sambil terus diaduk seperti ini Nah oke bunda Jadi biar warnanya gak pucat Ini bisa kita tambahkan sedikit pasta pandan Lalu aduk rata Setelah itu Olesi loyang Menggunakan mentega Ataupun minyak goreng Lalu masukkan semua adonan ke dalam loyang Kemudian masukkan ke dalam kukusan Lalu kukus selama 45 menit Menggunakan api sedang Nah oke bun Jadi kalau udah dingin Bisa kita keluarkan dari loyang Kemudian potong-potong Sesuai selera Selain mudah dan simpel Resep bolu ini Juga enak banget ya bun Cocok buat bunda sajikan Saat kumpul keluarga di rumah Acara keluarga Ataupun saat arisan Oke bun Cukup sekian videoku kali ini Buat bunda yang belum subscribe Ataupun baru gabung Yuk subscribe sekarang juga Agar gak ketinggalan Sampai jumpa di next video Dadah bye 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 bye